Anda masih bersama kami di Kompas Petang, Saudara. Lebih dari 120 mobil yang hendak ke kawasan puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat diputar balikan para pengendara dan penumpang tidak bisa memenuhi syarat masuk kawasan puncak yakni bebas COVID-19. Mobil-mobil diputar balikan di Simpang Gadok yang menjadi lokasi penjagaan satgas penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor saat libur Hari Raya Pasca. Bagi warga yang hendak masuk kawasan puncak, wajib bebas COVID-19 dengan bukti negatif hasil tes cepat antigen atau sertifikat sudah divaksin COVID-19. Pada Jumat sore, Saudara Polisi memberlakukan satu arah untuk kendaraan dari kawasan puncak menuju Tol Jagorawi. Sistem satu arah untuk mencegah kemacetan di sekitar gerbang keluar masuk puncak. Kendaraan dari Tol Jagorawi menuju puncak dialihkan ke jalur alternatif. Sementara itu di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali adanya libur pasca membuat aktivitas penerbangan di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali meningkat. Menurut pihak Bandara Igusti Ngurah Rai, per hari ini sebanyak 8.875 penumpang memasuki Bali. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara itu, Saudara di Bandung, Jawa Barat, sejumlah ruas jalan protokol dipadati kendaraan saat libur Hari Raya Pasca. Jalan Merdeka, Asia Afrika, dan Jalan RE Marta di Nata yang juga menjadi tujuan wisata dipenuhi kendaraan dan wisatawan dari dalam dan luar kota Bandung. Sejumlah wisatawan memadati kawasan Malioboro, kota Yogyakarta saat libur pasca. Sejak Jumat siang, kawasan Malioboro mulai ramai dikunjungi wisatawan dari sejumlah daerah. Mereka masuk melalui gerbang utara dan selatan. Peningkatan jumlah wisatawan ini tidak diimbangi dengan personil keamanan yang bertugas, sehingga banyak wisatawan yang tidak patuhi protokol kesehatan. Dan Saudara untuk mengetahui kondisi terkini lalu lintas dan razia antigen di kawasan Puncak saat libur Hari Raya Pasca, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, ada Sindy Permadi di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Sindy, selamat petang. Bagaimana situasi lalu lintas di Sanat? Sebelumnya, sebelum Sindy menjawab itu, saya juga menyapa bahwa ada jurnalis Kompas TV juga, ada Michael Aryawan yang berada di Malioboro, Yogyakarta. Nanti kami akan menuju ke sana, tapi sebelumnya sekali lagi saya ke Sindy. Sindy, di belakang Anda cukup padat. Silakan informasi terkini bagaimana situasi di sana. Ya, Nilo, saat ini saya berada di selepas exit tol Ciawi yang mau menuju ke arah puncak. Seperti yang dapat Anda lihat, di belakang saya ada antrian kendaraan yang panjang. Ini disebabkan karena memang sedang diberlakukan sistem satu arah ke arah Jakarta, yang artinya kendaraan-kendaraan yang bisa melintas di area Simpang Gadok adalah kendaraan-kendaraan dari arah puncak menuju ke arah tol Jagorawi. Sementara untuk ke arah puncak itu ditutup terlebih dahulu. Ada dua titik penutupan selain di sini, yaitu di exit tol Ciawi, tepatnya di pos 1 Bandung, juga ada di SPBU Patung Ayam. Juru kamera saya, Gahniar Febren, akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi terkini. Kalau melihat dari penutupan jalan dilakukan sejak pukul 3 sore, artinya antrian kendaraan juga mulai memanjang sejak pukul 3 sore itu. Kalau dari pantauan kami saat ini, setidaknya antrian kendaraan sudah mencapai 2 km. Yang mana tadi kami lihat juga ketika kami melewati jalur ini, ada kendaraan-kendaraan akhirnya memilih untuk putar balik masuk lagi ke arah jalan tol. Kemudian ada juga yang memilih untuk masuk ke SPBU atau masuk ke rest area Ciawi untuk beristirahat terlebih dahulu. Seperti yang dapat Anda lihat juga ada pedagang-pedagang yang mulai menjajakan dagangan kepada pengendara. Sehingga ini juga sebenarnya tadi di selepas exit tol Ciawi ini juga cukup menambah adanya antrian kendaraan. Sehingga kendaraan harus memelankan laju kendaraannya karena berhati-hati. Tadi ada kendaraan yang mau putar balik, ada juga pedagang-pedagang yang di sana. Ini sistem satu arah ini diberlakukan. Alasannya adalah karena memang ada kendaraan atau volume kendaraan yang cukup padat dari arah puncak mau menuju ke arah Jakarta. Tadi disampaikan oleh polisi yang bertugas di sana, prediksinya adalah kendaraan-kendaraan atau wisatawan yang dari kemarin menginap di puncak. Kemudian juga ada wisatawan yang baru pagi ini berangkat. Mereka pulang pada hari ini di jam yang sama yaitu sekitar pada pukul 3 sore nanti. Nanti penutupan jalan ini atau sistem satu arah ini diberlakukan juga secara situasional. Artinya jika nanti di arah puncak itu sudah mulai terurai, nanti penutupan jalan akan dibuka kembali. Titik-titik yang diwaspadai adanya kepadatan di arah puncak itu ada di Megamendung dan juga ada di Pasar Cisarua. Untuk antisipasi sudah ditambah adanya personil di titik-titik itu sehingga tidak ada atau bisa mengarahkan juga para pengendara untuk mencari jalur alternatif misalnya. Untuk puncak arah atau puncak kepadatan sebenarnya prediksinya adalah besok yang mau ke arah puncak. Sementara untuk ke arah sebaliknya atau arus sebaliknya diprediksi akan terjadi pada hari Minggu. Selain adanya sistem one way atau sistem satu arah juga yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor adalah razia ataupun operasi justisi. Jadi para pesawatawan yang mau menuju ke arah puncak diwajibkan untuk membawa surat hasil atau tes negatif COVID-19 setidaknya menggunakan tes cepat antigen atau juga membawa sertifikat hasil vaksinasi. Jika tidak bisa menunjukkan itu maka nantinya akan diminta putar balik. Hingga siang tadi setidaknya ada 120 kendaraan yang putar balik yang tidak bisa menunjukkan hasil negatif tes cepat antigen itu ataupun juga sertifikat vaksinasi akan ditempel stiker oranya. Ini menandakan bahwa mereka sudah dicek dan tidak dapat menunjukkan dua syarat itu tadi. Ada sistem satu arah yang diberlakukan di sana dan termasuk juga ada pemeriksaan antigen atau surat antigen untuk memastikan bahwa yang menuju ke puncak ini bebas COVID-19. Tapi kan tadi Anda menyebutkan bahwa besok akan diprediksi akan menjadi puncak itu artinya banyak sekali orang yang menuju ke puncak. Lantas kemudian ini juga perlu menjadi perhatian semua orang bahwa penting untuk tetap menjaga protokol kesehatan di sana. Sindi Permadi saya bergeser terlebih dahulu menuju ke Malioboro, Yogyakarta. Di sana sudah ada jurnalis Kompas TV, ada Michael Aryawan. Selamat petang Michael. Kalau kita bicara soal Yogyakarta ini selalu menjadi destinasi favorit begitu. Bagaimana situasinya di kawasan Malioboro tepatnya petang hari ini? Ya, selamat petang Sindi dan saudara. Semakin beranjak petang, kondisi harus lalu lintas di jalan Malioboro semakin padat merayap Sindi. Mungkin Anda bisa lihat di belakang saya kendaraan yang masuk ke jalan ini sangat padat. Mereka didominasi oleh kendaraan dari luar kota. Kalau kami lihat dari plat nomornya Sindi, yang terbanyak adalah asal Jakarta, kemudian dari Jawa Barat dan juga Jawa Timur serta Jawa Tengah. Nah memang libur pasca kali ini juga bertempatan dengan akhir pekan. Sehingga biasanya Sindi di kawasan Malioboro setiap ada liburan panjang yang berada di akhir pekan. Tentu saja kawasan ini menjadi sangat ramai karena Yogyakarta memang masih menjadi tujuan wisata di Pulau Jawa. Nah Sindi tadi kami mengamati dari sisi utara hingga ke selatan, memang di jalur pedestrian atau di jalur pejalan kaki banyak sekali warga yang juga berlalu-lalang. Kemudian ditambah wisatawan yang juga memadati kawasan Malioboro, mereka menginap di sekitar hotel di tempat ini. Dan sayangnya Sindi atau Nilo, sayangnya protokol kesehatan tidak diterapkan dengan baik di tempat ini dan juga minim pengawasan. Biasanya pada liburan sebelumnya di pintu masuk utara dan selatan pasti diawasi oleh petugas. Namun tadi kami memantau siang hingga petang ini belum tampak adanya petugas dari Satpol PV ataupun Jogoboro di kawasan Malioboro. Namun kemungkinan memang di malam hari penjagaan akan ditingkatkan karena pada malam hari kawasan Malioboro semakin padat. Baik, jadi mulai padat di Malioboro ini penting bagi kita semua yang mungkin sedang menikmati liburan panjang, akhir pekan, dan libur pasca ini untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Michael Aryawan dari Malioboro, Yogyakarta dan sebelumnya sudah ada Sindi Permadi dari kawasan Puncak Bogor. Terima kasih rekan-rekan.